Walaupun menutup hari kedua tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika di posisi yang bagus, Fabio Quartararo belum puas dengan motornya. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022, Fabio Quartararo mencatatkan waktu tercepat keempat. Juara dunia MotoGP 2021 dari tim Monster Energy Yamaha itu mengukir waktu 1 menit 31,564 detik. Fabio Quartararo hanya tertinggal sekitar 2 per 10 detik dari Luca Marini yang mencatatkan waktu tercepat. Soal laju atau pace dalam balapan, Fabio Quartararo juga tampak meyakinkan. Saya sangat bahagia dengan laju saya, kata El Diablo seperti dikutip juara .net dari Crash.net. Saya pikir kami sangat kuat. Ketika memakai ban balapan sore ini, laju saya sangat bagus, 1 menit 32,4 detik. Di hari ketiga, saya akan melakukan simulasi balapan, tidak komplet 27 putaran, tetapi sekitar 15-20 lap sekaligus. Saya pikir saya akan cepat, tetapi kita lihat nanti. Akan tetapi, Quartararo sadar bahwa laju yang cepat tidak lantas bisa menjamin kemenangan. Hal lain yang krusial adalah kecepatan maksimal alias top speed yang akan menentukan dalam kualifikasi serta kemampuan menyali pelawan. Quartararo menyatakan, Yamaha masih kedodoran dalam hal top speed. Saya bisa sangat cepat dengan ban yang sudah terpakai, tetapi saya lebih khawatir pada kualifikasi. Lanjutnya, apa yang masih luput adalah perbedaan performa antara ban baru dan ban terpakai. Ini lebih sedikit dari sebelumnya dan saya tidak paham mengapa begitu. Top speed adalah alasan mengapa Yamaha sulit melewati Ducati musim lalu. Sekarang Yamaha sudah mencoba memperbaiki kekurangan tetapi Ducati pun membuat pengembangan. Alhasil, defisit kecepatan maksimal Yamaha dari Ducati tidak berubah. Tahun lalu, top speed kami rata-rata 9 km per jam di bawah Ducati, sekarang juga 9 km per jam. Jadi, kami tidak membuat langkah maju, tukas Quartararo. Fabio Quartararo sudah pasrah menerima kondisi tersebut tidak bakal berubah saat MotoGP 2022 dimulai. Rasanya memang inilah standar yang akan kami punyai pada musim 2022. Saya sekarang tidak mau terlalu fokus pada masalah top speed ini. Saya akan berusaha maksimal, jika motornya tidak cukup, saya bukan insinyurnya. Yang bisa saya lakukan adalah mendorong diri sampai mencapai batas dan melihat apakah bisa bersaing mendapatkan kemenangan serta memperebutkan gelar juara dunia. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku sangat kecewa dengan motor baru buatan Yamaha yang tidak bertenaga. Fabio Quartararo telah berupaya mencari potensi Easer M1 dalam tes pramusim MotoGP Mandalika yang digelar mulai 11-13 Februari. Namun demikian, hasilnya tak sesuai dengan apa yang diharapkan Fabio Quartararo tentang top speed motor Easer M1 yang tak bertenaga. Quartararo sebagai informasi memang sudah mengeluhkan soal Easer M1 sejak tes pramusim MotoGP pertama pada akhir tahun lalu. Keluhan tersebut muncul lagi dua bulan kemudian dengan dua tes pramusim di Sepang dan Mandalika. Kekecewaan Quartararo akhirnya memuncak saat tes di Indonesia jelang kejuaraan yang akan dimulai pada awal Maret mendatang. Pada tes hari ketiga yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia, Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, Quartararo padahal berhasil mengamankan urutan kedua. Kendati begitu, keluhannya tetap sama bahwa kecepatan atau top speed masih kurang dari sisi motor Easer M1 miliknya. Jujur saja, yang paling mengecewakan adalah banyak waktu mengembangkan mesin. Kami tidak punya apa-apa, kata Quartararo, dikutip bolasport.com dari Motorsport.